Keberadaan makam ini, Kang Iden, keabsahan makam ini. Karena memang di kalangan kita ini, di orang-orang awam ini, menanyakan itu dari mana informasinya? Dan secara ilminya seperti apa? Mata itu kan jendela buat akal. Akal akan menyimpan informasi apa yang dilihat. Kalau saya nggak melihat begini, kan saya nggak bisa melihat Kang Iden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Raden Hariswan. Dan saat ini saya sedang berada di Pakwon Balikambang, yaitu di Makom Kimauung Bodas. Tepatnya di Kampung Kejayan. Kampung Sukajaya ya? Kampung Sukajaya, Kelurahan Banten, Kecamatan Kesemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Dan saat ini saya ditemani oleh Kang Ibeng, selaku narasumber, dan Bapak Kiedemang. Kiedemang. Bapak Kiedemang Agung. Kiedemang Agus. Atau Mas Dirman. Dari Merpati Putih Serang, teman-teman. Dan sekarang saya mau mencoba berbincang-bincang bersama beliau tentang... Mungkin, apa namanya? Banyak yang bertanya di channel saya ini. Artinya, di Pakwon Balikambang ini masih kontroversi, dan banyak sekali yang menanyakan tentang keberadaan makam yang ada di Pakwon Balikambang ini. Dan saat ini saya akan mencoba mengulas bersama beliau-beliau ini, teman-teman. Mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan informasi-informasi ini kepada teman-teman yang masih ragu, dan keberadaan makam ini di Pakwon Balikambang, teman-teman. Oke, saat ini saya akan mencoba menanyakan langsung kepada narasumber saya, yaitu Bapak Ibeng dulu nih. Saya mau menanyakan, Kang Ibeng, perwakilan dari teman-teman, khususnya di Youtube saya ini, di Youtube Radin Hariswan. Artinya, Kang Ibeng, banyak sekali yang menanyakan keberadaan makam ini, Kang Ibeng. Keabsahan makam ini. Karena memang di kalangan kita ini, di orang-orang awam ini, menanyakan, itu dari mana informasinya, Kang Ibeng? Dan secara ilminya seperti apa? Karena memang, kebanyakan orang menganggapnya, kalau hanya bisikan, itu bisa saja menyesatkan. Bisa saja, itu juga tidak benar adanya. Bahwasannya di sini ada makam para leluhur kita, Kang Ibeng. Menurut Kang Ibeng sendiri, bagaimana cara menjelaskan ke teman-teman ini, supaya tidak ragu, dan mungkin bisa menjelaskan secara ilmiahnya lah. Gitu, Kang Ibeng. Silahkan, Kang Ibeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya pahami, informasi yang kemarin saya ngobrol sama Karim, bahwa ini, dulunya itu kan leweng sabak pingkin. Leweng sabak pingkin. Hutan kutupan, atau hutan barangan, yang khusus dipakai para arsi, para ajar, mengajarkan pemerintahan, budaya, adat istadat, bahkan adama. Di sinilah pusatnya, namanya balai kambang. Kan ada balai kambang, ada balai menguntur, ada balai-balai yang lain di Tatar Sunda ini. Di Tatar Sunda. Kalau ini balai-balai kambang. Maksudnya balai itu apa, Kang Ibeng? Balai itu adalah tempat di mana kegiatan proses belajar mengajar. Antara seorang guru dengan muridnya. Belajar ketentuan negaraan, belajar tentang dosafat, belajar tentang agama, kegayaan, dan lain-lainnya. Terus, dari mana sih, Kang Ibeng? Dasarnya pengetahuan itu, kan banyak orang bertanya kayak gitu. Nah, kalau ditanya dasar keilmuannya, ini kan berarti kan dasarnya tentang keilmuan. Iya, iya. Berarti hari ini kita ngobrolnya tentang keilmuan. Iya, iya. Jadi basic saya itu, kalau saya mau buka cerita, jadi saya dulu itu pernah belajar pernafasan di Merpati Putih. Oh, nanti. Tahun 1993 tuh. Tahun 1993, iya, iya. Tahun 1993 saya masih pernafasan, kebetulan pelatih saya dulu itu hadir di sini, gitu, kalau berbicara metode keilmuan pernafasan, mungkin legalitasnya sudah apa ya? Sudah resmi. Sudah resmi. Kenapa? Karena Merpati Putih dibawa ke lingkungan militer. Dulu untuk deteksi ranjau-ranjau juga bisa. Oh, iya. deteksi benda ataupun yang tersembunyi lah, gitu. Itu digunakan. Betul, betul. Itu pakai olah napal. Nah, begitu pun dasar keilmuan saya di sini ini dengan napal. Dengan napal. Dengan napal. Yang kedua, saya juga pernah belajar tentang tawhid. Tauhid. Nah, di Kota Terang, di Tehburu, di Yayi Mami. Yayi Mami. Yayi Mami. Benar, ya? Jadi, dari dua dasar keilmuan ini, Alhamdulillah, ibaratnya saya menyerap keilmuan itu dengan saya mau berbicara tentang keilmuan, ya? Cepintas nanti, kalau lebih luas dengan masalah pernafasan, saya juga ibaratnya cuma di tingkat 6, belum seperti beliau, ya? Ibaratnya belum bisa menjelaskan secara luas. Tapi yang saya pahami, basic saya kan di pendapatan. Yang saya pahami itu, kalau mata itu kan jendela buat akal. Akal akan menyimpan informasi apa yang dilihat. Nah, kalau saya nggak melihat begini kan, saya nggak bisa melihat, Kang Aris, nih? Pakai baju apa, fashion-nya warna apa, atau tigemang, ya? Pakai baju apa, warna apa, kita kan nggak lihat. Ketika mata saya buka, maka saya bisa. Ya, ya, ya. Nah, informasi itu kan tidak tampak. Tidak ada suara juga, tapi sudah tersimpan di sini. Kang Aris pakai baju putih, tidak mau pakai baju hitam, jendela-jendela sisi rang itu pendengaran. Makanya kalau kita banyak mendengar, itu pasti wawasannya selalu bertambah. Guncinya mendengar. Mendengar. Selalu mendengarkan, pasti bertambah wawasannya. Nah, kalau berbicara melihat sesuatu yang tidak tahu itu dengan rasa. Dengan rasa. Ya, dengan rasa. Terus jendela rasa itu mana, Kang Aris, Kalau jendela akal itu pangmingar, kalau jendela pikiran itu pangrungu, pangrungu. Nah, pangrungu, pendengaran. Kalau jendela rasa itu pangambu. Pangambu, ya. Atau nafas. Perciuman, perciuman. Ah, penciuman. Bagaimana metodenya kalau itu? Kalau sepintas saya dirasakan kayak gitu. Untuk merasakan bahwa di sebalik bumi ini ada apa, minimal saya tahan nafas. Ya. Minimal ini. Ini dasar ya, Kang Aris, ya. Kenapa? Untuk menyimak sesuatu yang tampak ini, saya kan harus melotot dulu. Baru, oh, itu ada lekukannya. jadi semakin betil pengertiannya. Betul, betul, betul. Untuk menyimak suara, kan mendengarkannya harus diok. Baru kita semakin ngerti, semakin paham. Betul, betul, betul. Nah, untuk menyorot informasi dari Tegoyuban tadi, dari kepiadaan itu, otomatis harus nahan nafas. Proses masuknya seperti apa kan, kalau mata juga kan enggak ada suara. tapi kan terlihat. Betul, betul. Itu otomatis masuk. Betul, betul. Kalau pendengaran, kan hanya ada suara. Tidak ada bentuk, tidak ada rupa. Tapi kan paham. Kalau rasa tidak terlihat, tidak ada suara, tidak ada bentuk dan rupa, tapi tumbuh pemahaman. Tumbuh pemahaman. Ya, ya, ya. Tumbuh pengetahuan di hati kita. Gitu. Simpelnya seperti itu. Jadi, saya memahami pemakaman di situ ini dengan rasa. Bagaimana metode-nya? Dengan cara olah nafas. Olah nafas. Olah nafas. Karena kebetulan saya dulu olah nafas sama beliau nih. Tentunya. Tapi kalau masalah real pernafasannya, karena saya sudah modifikasi pengembangan tadi itu ya ke beliau nanya-nanya gitu ya. Tapi kalau modal untuk memahami suasana segoiban di sini itu dengan nafas. Dengan nafas. Nah, itu metode nafas ini bisa dipelajari dan juga dibagikan. Semua orang bisa. Semua orang bisa. Yang penting mau belajar pasti bisa. Karena ini bukan berbicara upah-upah, bukan berbicara mitos, bukan berbicara apa-apa. Tapi ini berbicara teknologi keilmuan. yang ada tingkatannya, yang ada metode khusus. Kalau misalnya kata Kang Arif tadi itu kalau diobrol tadi itu khawatirnya bangsa jin. Khawatirnya itu korin doang. Betul, korin. Khawatirnya itu iblis. Kalau saya memahami bangsa kayak gitu, kalau jin itu kan ada jenis ya. Betul. Karena disintakan. Iya, betul. Terus juga kalau saya berbicara kayak gitu. sebetulnya kan semuanya ada di dalam diri. Betul. Karena kaitannya dengan asmal hizna. Kaitannya dengan sifat tadi itu. Betul, betul. Kata saya itu Kang Arif. Walaupun suara saya satu, suara Khidemang satu, suara Kang Harif satu, yang mengucap saya, Khidemang atau Kang Harif. Tapi ini sumbernya banyak. Betul. Gitu. Bisa bersumber dari sifat iblis saya, bisa bersumber dari sifat malaikat saya, bisa bersumber dari sifat hewan saya, bisa bersumber dari nur insan saya, bisa bersumber dari nur Muhammad saya, bisa bersumber dari nur Allah saya. Terus membedakannya dari mana Kang Iblis yang membedakan itu jelas dari sifat. Dari sifat. Kalau dari tampilan dari tampahkan ya bisa. Kenapa karena kaitannya dengan jiwa tadi dengan naf. Ya naf. Naf itu adalah kumpulan energi. Tidak berwujud tidak berupa tapi ada. Karena kita bergeraknya saja dengan naf. Kenapa kata saya itu. Ketika Allah menyempurnakan penciptaannya dari segumpal air dari setetes air menjadi segumpal darah menjadi segumpal daging menjadi tulang belulang dan dibungkus dengan daging itu kondisinya masih terbujur kaku belum hidup nah kata hidupnya ketika Allah meniupkan ruhku mir hobi kata Allah baru gerak berarti kita ini bukan badan yang terlihat ini tapi kita itu yang ditiupkan Allah tadi atau naf atau yang kita fahami secara kulit ya bukan bukan secara hak kalau hak itu ada lagi dibalik nafas itu nafas tapi di dalam nafas ini sebetulnya ada lagi intus harinya tapi kan kita supaya bisa dijelaskan berarti naf atau jiwa itu seserupa dengan nafas makanya olah nafas itu bisa menembus dimensi lain dimensi lain ruang dan waktu itu ruang dan waktu itu oke teman-teman saya coba itu sepintas kalau untuk panjang lebar tentang bagaimana mengolah nafas dalam saya mencoba mau menanyakan sama beliau yaitu Fidemang seperti apa sih olah nafas itu Pak gimana olah nafas itu sepintas sepintas